selamat menikmati lagi dengan rutinitas aku aktivitas aku hari ini dimulai dari subuh dimana hari ini aku pengen masak hati ayam gitu ya jadi disini aku mau beli cuman aku gak beli ke pasar langsung ke agennya ya teman teman nah alhamdulillah disini aku udah di perjalanan disini aku sendirian ya jadi aku gak bisa videoin secara jelas nah alhamdulillah aku udah nyampe disini aku cuma beli setengah kilo ya teman teman untuk bekal sarapan pagi aja nah alhamdulillah disini aku udah nyampe di rumah cuman aku gak langsung masak ikannya teman teman disini aku bariskan dulu bagian cucian pakaian dan bagian dapur nah setelah selesai nanti aku rapikan bagian dapurnya langsung aku mulai masak masak ya teman teman karena enak ya kalau masak masak udah dapur dalam keadaan bersih gitu mood aktivitas kembali lagi dan lebih semangat nah sambil aku beres beres di bagian dapur aku mau sapa teman teman hai semuanya gimana kabar kalian semoga kalian selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya rabbalangalamin nah ini aku lanjut cuci dulu ikan ati ayamnya berhubung disini masih banyak kotoran dan juga masih ada sisa bulunya gitu ya jadi aku cabuti dan aku bersihkan sebersih-bersih mungkin nah kalau sudah seperti ini tinggal aku tiriskan dan tinggal aku potong kecil-kecil ya teman teman karena kalau enggak dipotong bakalan yang ada agak besar-besar gitu ya jadi lumayan susah untuk makannya kalau enggak dipotong kecil-kecil yang ada nanti bagian dalamnya kurang matang gitu ya jadi sebaiknya aku potong kecil-kecil apalagi punya anak kecil gitu jadi nanti cara makannya lebih enak nah alhamdulillah disini aku udah selesai motongnya tinggal aku masukkan ke air yang udah aku rebus ya teman-teman nah kalau udah seperti ini tinggal aku tunggu sebentar hingga setengah matang ya jadi setelah itu aku langsung masak semua kecap ikan ati ayam nah sambil aku nunggu ikannya matang disini aku cuci bagian sisa piring ya teman-teman seperti biasa disini aku sabunin semua barang baru setelah itu aku tiriskan oh iya aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton video aku semoga kalian enggak bosan-bosan nonton video aku dan tentunya masih nyaman jadi aku ucapin banyak terima kasih dan bagi teman-teman yang baru mampir di video aku aku ucapin juga terima kasih salam kenal dan salam bergabung dan jangan lupa kalian like komen dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi dan jika kalian berkenan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalau ada video aku terbaru kalian gak ketinggalan nah alhamdulillah bagian nyuci piringnya udah selesai tinggal aku nyuci bagian pakaian nih teman-teman disini aku tuangin dulu bagian sabun dan langsung aku masukin pakaian kotor nih teman-teman nah bagi teman-teman yang sudah merelakan aku tanya untuk nonton video aku dan tentunya udah like komen dan subscribe aku juga ucapin banyak terima kasih semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin dan disini aku udah tiriskan ati ayamnya tinggal aku masak semua kecap ya teman-teman disini aku tuangin dulu bagian bumbunya dan juga garam bensin dan gula sejukupnya tinggal aku masukin ati ayamnya sambil aku aduk-aduk dan tunggu sebentar hingga meresap bumbunya ya teman-teman nah kalau udah seperti ini tinggal aku masukin kecap dan aku aduk-aduk sebentar hingga semuanya rata dan hingga meresap semua bumbu ya teman-teman nah sambil aku nunggu ikannya matang disini aku tuangin dulu sisa bumbu ya jadi aku taruh ke dalam storage dan disini aku juga mau bikin sambal terasi disini aku potongin dulu bagian bawang dan juga tomatnya setelah ini aku tinggal cuci bersih dan aku langsung goreng nah teman-teman gimana nih udah selesai masak apakah ini sekarang kalau aku mas sekarang bikin sarapan paginya sambil terasi dan semur ikan ati ayam nah kalau teman-teman lagi masak apakah ini sekarang boleh teman-teman kita saling sharing di kolom komentar nah alhamdulillah disini ati ayam udah masak tinggal habis ini aku mau bikin sambalnya teman-teman subhanawattabarokallah menu hari ini lumayan enak menurutku ya jadi ada sambal terasi dan juga ada ikan ati ayam merupakan menu yang cukup luar biasa untuk keluarga hari ini tentunya aku masih bersyukur masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan tentunya nyiapin bekal dan juga nyiapin sarapan untuk suami dan keluarga karena kalau kita sehat mau ngapain dan juga mau aktivitas apapun masih bisa ya teman-teman jadi kita jangan sampai terforsir dengan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga kita sebisa mungkin istirahat sejenak kalau kita udah merasa capek kita istirahat baru setelah selesai kita beraktivitas lagi karena badan kita juga membutuhkan nutrisi dan juga istirahat ya teman-teman jadi teman-teman jagalah kesehatan dengan minum air yang banyak dan istirahat secukupnya nah alhamdulillah disini aku udah selesai sarapan dengan pas suami tapi aku gak di video ini ya teman-teman dan lanjut ini aku lipatin bagian pakaian karena habis ini aku juga mau jemuran pakaian jadi biar nanti gak numpuk ya jadi aku lipat duluan bagian yang kemarin namanya juga aktivitas ibu rumah tangga ya teman-teman jadi aktivitasnya seperti-perti ini aja dan disitu-situ aja aku berharap kalian gak bosan nonton video aku dan aku juga minta bantuan teman-teman untuk sarannya karena aku masih pemula gitu ya jadi sebaiknya di video aku diperbanyak bagian beberes atau di bagian masak-masak maksudnya gini ya dalam video aku yang paling banyak disukai teman-teman yang bagian mana boleh teman-teman tulis di kolom komentar semoga video aku bermanfaat dan memberi inspirasi untuk teman-teman untuk kaum mama ya jadi untuk lebih semangat beraktifitas setidaknya bisa menghibur teman-teman dalam beraktifitas tiap hari walaupun aktivitasnya cuma itu-itu aja dan tempatnya disitu-situ aja ya jadi aku berharap semoga teman-teman tidak bosan dan tetap nyaman nonton video aku sampai selesai nah Alhamdulillah disini aku selesai dulu bagian ngelipat pakaian disini aku sengaja di pagi harinya aku lipat baju ya jadi karena habis ini aku masih mau jemur pakaian dan nanti siangnya aku angkat jemuran jadi biar gak numpuk aku lipat duluan bagian yang kemarin karena kalau udah numpuk bawaannya nanti malas untuk beraktifitas jadi sebaiknya aku lipat sebelum aku angkat jemuran aku biasanya ngelipat bajunya di malam hari setelah aku buka toko jadi sebelum aku buka toko aku biasanya setelah angkat aku lipat gitu karena sekarang aku udah siangnya ada di toko jadi gak sempat untuk ngelipat jadi aku ngelipat di malam hari nah alhamdulillah pakaian udah selesai aku lipat tinggal aku masukin ke dalam lemari nah alhamdulillah bagian ngelipat pakaian udah selesai ini aku lanjut bersihkan di bagian sofa oh iya tadi masih ada tas anak-anak yang masih nyangkut di sofa ya jadi aku taruh dulu ke bagian kamarnya dan tadi juga ada iklan di pas waktu aku naruh pakaian ke dalam lemari ya jadi disitu Dewilda minta dibikinin susu dan alhamdulillah disitu Dewilda udah tiduran jadi insyaallah nanti kalau udah ngantuk ya ya langsung tidur sendiri nah lanjut disini aku bersihkan di bagian sofa seperti biasa disini aku bersihkan bagian selas-sela sofa biar semua debu yang nempel terangkat dan juga aku bersihkan di bagian vas bunga dan juga taplak meja minimalis ya nah lanjut disini aku bersihkan di bagian karpet yang aku gunakan lipat baju ya karena di wildang gak jadi bobo jadi disini aku kulung biar aku sapu di bagian bawahnya aku juga mohon maaf ya untuk teman-teman yang udah komen cuman aku lambat untuk balasnya jadi aku mohon maaf karena bukan faktor kesengajaan karena dari super sibuk ya jadi aku gak sempat untuk lihat satu persatu jadi apabila diantara teman-teman ada komen yang belum aku balas jadi mohon maaf nah lanjut disini aku sapu bagian kamar tengah dan juga di bagian ruang tamu dan disini aku juga bersihkan bagian lemari alhamdulillah walaupun gak terlalu yang berantakan amat ya jadi aku tetap bersihkan biar debu yang nyangkut di atasnya biar bersih nah alhamdulillah bagian nyapunya udah selesai tinggal ini aku nyapu di bagian halaman rumah karena di bagian halaman ini aku udah sapu kemarin sorenya jadi disini gak terlalu yang amat kotor dan gak ada sampahnya jadi tinggal aku sapu tipis aja paling aku bersihkan di bagian tempat mobil ya karena kalau ada mobilnya susah untuk nyapu di bagian bawahnya jadi mumpun gak ada mobil aku bersihkan di bawahnya nah alhamdulillah disini nyapu halamannya udah selesai tinggal aku siram siramin bagian tanaman nah alhamdulillah disini aku udah selesai bagian mirambungannya tinggal aku sapu di bagian samping musolah teman-teman alhamdulillah hari ini merupakan aktivitas yang super padat dan super super ya jadi aku semaksimal mungkin menyelesaikan aktivitas sebelum berangkat ke toko jadi pas aku ada di toko nanti pikiran gak kemana-mana ya jadi udah tenang aktivitas di rumah udah selesai semua nah alhamdulillah disini aku udah nyapu di bagian halaman musolah ini teman-teman bisa lihat sendiri sampahnya kalau anak-anak ngaji pasti ada tiap hari jadi aku nyapu di bagian ini juga tiap hari jadi biar bersih dan semuanya terlihat rapi nah seperti biasa disini aku nyapunya dan sampahnya aku taruh ditumpukin dulu baru setelah banyak dan udah kering baru deh aku bakar nah alhamdulillah selesai nyapu bagian halaman aku tinggal jemur pakaian yang udah aku cuci tadi oh iya aku mohon maaf apabila ada suara aku yang agak kurang mohon maaf ya apabila ada kata-kataku yang agak kurang begitu lancar dalam berbahasa atau masih kebawah logan madura jadi tolong dimaafin nah karena aktivitas aku hari ini udah selesai aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video aku dari awal sampai selesai sampai disini dulu video aku dan sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh